Seorang warga Italia ditangkap petugas kantor imigrasi Soekarno-Hatta Tangerang, Banten akibat tindak pidana penyelundupan manusia. Selama buron, pelaku terus berpindah-pindah tempat dan mengubah penampilan. Kantor imigrasi Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menangkap GA, WNA asal Italia, pelaku tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. GA ditangkap setelah kurang lebih selama tujuh bulan masuk dalam daftar pencarian orang terhitung November 2022 hingga Juni 2023. Pihak imigrasi kesulitan menangkap tersangka karena sering berpindah-pindah tempat. Dikitawi tersangka bermaksud menyelundupkan seorang WNA asal Sri Lanka yang hendak diselundupkan ke Eropa. Tersangka meminta 10 ribu dolar kepada korbannya yang dijanjikan bekerja di Eropa dan di ASEAN. Yang bersangkutan ini memuluskan satu proses terhadap warga negara asing lainnya untuk ke suatu negara lain dengan satu biaya tertentu. Terus kemudian dia menyiapkan beberapa dokumen imigrasi agar upayanya bisa terlaksana. Tapi ini terdeteksi oleh anggota kita. Untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka GA dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.500.000.000. Dari Tangerang, Banten, Rushdie Muslim, TV One mengabarkan.